Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah Semoga kalian selalu dalam lindungannya Dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya Dan semoga rezekinya selalu mendapatkan keberkahan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kisah Sejarah Sunan Giri Sunan Giri merupakan kisah seorang wali Songo Yang sangat panjang perjalanan hidupnya Yang sangat sulit dan rumit Dalam beberapa versi cerita Mulai dari masa kandungan sampai dilahirkan Mulai dibenci sampai dihanyutkan ke samudera Ketika beliau masih bayi Beliau adalah Joko Samudro atau Raden Ainul Yakin Atau Sultan Abdul Fakih Atau Prabu Sat Mata Atau Raden Paku Yang lebih dikenal dengan nama Sunan Giri Banyak sekali versi cerita tentang kisah Sunan Giri Mulai dari biografi asal-muasal Kelahiran dan jalur nasabnya Tetapi itu semua ada sebagian kecil kisah beliau Yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran sejarahnya Dalam kehidupan seorang wali Banyak hal yang tidak diketahui oleh mata orang umum Begitu juga dengan perjalanan hidupnya Para wali itu kekasih Allah SWT Dan dengan izin Allah SWT lah Beliau-beliau dapat mempunyai karomah, kesaktian, ilmu hikmah, dan ilmu-ilmu yang lainnya Sunan Giri dilahirkan oleh Dewi Sekardadu pada tahun 1442 Masehi Dewi Sekardadu merupakan putri Raja Belambangan Yaitu Menak Sembuyu Pada masa akhir kekuasaan Kerajaan Majapahit Ketika Seh Maulana Iskak datang ke Nusantara Untuk mensiarkan agama Islam bersama dengan saudaranya Yaitu Sunan Ampel Dalam beberapa kisah perjalanan beliau Maulana Iskak tinggal di Pulau Jawa Sedangkan saudaranya Sunan Ampel Pergi ke Kerajaan Pasei Setelah sekian lama Lalu beliau kembali lagi ke Tanah Jawa Maulana Iskak menikah dengan putri Raja Belambangan Yaitu Dewi Sekardadu Dalam pernikahan ini Beliau dikaruniai putra yaitu Raden Ainul Yakin Namun pernikahan ini tidak mendapatkan perjalanan baik Karena Raja Belambangan kurang suka dengan Maulana Iskak Akhirnya ketika Raden Ainul Yakin lahir Prabu Menak Sembuyu menganggap bahwa kelahirannya itu sebagai pembawa bencana Atau kutukan yang berbarengan dengan wilayah itu sedang dilanda wabah penyakit Akhirnya Sang Prabu memerintahkan untuk membuang bayi tersebut Dengan berat hati Sang Ibu atau Dewi Sekardadu Menghanyutkan putra yang baru saja ia lahirkan itu ke laut Yang saat ini dikenal dengan nama Selat Bali Dan dalam versi lain bahwa yang menghanyutkan bayi pewaris tahta itu adalah Pateh dari Belambangan Yang tidak senang dengan pernikahan Dewi Sekardadu dan Maulana Iskak Akhirnya dengan tipu dayanya Mereka membuang bayi yang dimasukkan ke kota itu ke laut Setelah di tengah laut Bayi yang dalam kota itu didemukan oleh kapal pelaut yang sedang berlayar Yaitu bernama Sabar dan Sobir Lalu mereka membawa bayi itu ke Gresik untuk menemui sodakar perempuan pemilik kapal tersebut Beliau adalah Nyi Ageng Pinatih Nyi Ageng Pinatih merupakan sodakar kaya yang tersebar di pulau Jawa Kemudian Nyi Ageng Pinatih mengadopsi anak tersebut Karena anak itu didemukan di samudera Maka dia diberi nama Joko Samudro Tetapi menurut kisah babat tanah Jawa Yang mengadopsi Sunan Giri adalah Nyi Semboja Mungkin kita semua bertanya dalam hati Apakah Nyi Ageng Pinatih atau Nyi Semboja Adalah orang yang sama Dan jawabnya wa'allahu alam Pendidikan dan keilmuan Sunan Giri Setelah beliau cukup umur Nyi Ageng Pinatih membawa Joko Samudro Ke pesantren Sunan Ampel Atau Ampel Denta Dan menemui Sunan Ampel untuk menimba ilmu agama Islam Dimana tempat itu juga adalah Tempat yang sama tempat Sunan Bonang dan Raden Patah Belajar menimba ilmu agama Islam Dan tidak terlalu lama Sunan Ampel pun sudah mengetahui siapa sebenarnya Joko Samudro itu Dan akhirnya Beliau diberi nama Raden Paku Tak selang beberapa lama belajar di Ampel Kurang lebih 3 tahun berlalu Kanjeng Sunan Ampel mengirim muridnya ke Pasei Untuk memperdalam ilmu ajaran Islam di Pasei Menemui Maulana Iska Yang ternyata adalah ayah kandung dari Raden Paku itu sendiri Dan akhirnya Maulana Iska menceritakan Semua kisah asal-muasal Dan alasan kenapa dia dibuang ketika masih bayi Disinilah Raden Paku dan Raden Maktum Ibrahim Menimba berbagai macam ilmu keislaman Bahkan Maulana Iska mengajarkan ilmu tasawub kepada mereka berdua Menurut Giyaitu Menggung Pusponegoro Seh Maulana Iska dan Raden Paku merupakan guru Torekoh Satariah Namun kebenarannya Kemudian setelah selesai menimba ilmu di Kerajaan Pasei Raden Paku dan Raden Maktum Ibrahim kembali ke Jawa Singkat cerita Raden Paku mendirikan sebuah pesantren giri di desa Sidomukti Giri yang artinya gunung di dalam bahasa Jawa Mulai dari adanya pesantren giri inilah Masyarakat mengenal Raden Paku dengan nama Sunan Giri Sejarah singkat Giri Kedaton Berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT Tidak menunggu begitu lama pesantren giri terkenal Sebagai pusat penyebaran Islam terbesar di Jawa Bahkan menurut beberapa kisah sejarah pengaruh dari Sunan Giri sampai ke Madura Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Lombok Dan berkembang sangat pesat dan akhirnya bisa menjadi sebuah kerajaan kecil Yang kemudian dikenal dengan nama Giri Kedaton Dan pengaruh pesantren giri atau pengaruh Sunan Giri menyebar luas Dan kerajaan giri juga sampai menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya Dari Giri Kedaton inilah Sunan Giri mendapatkan gelar sebagai prapusat mata Di Giri Kedaton Selain tempat penyebaran Islam terbesar di Pulau Jawa Giri Kedaton juga sebagai pusat otoritas keagamaan dan politik Islam Yang kala itu dipimpin oleh Pangeran Singosari Giri Kedaton bertahan cukup lama Sampai beberapa generasi dan sampai suatu ketika Ditaklukkan oleh Kesultanan Mataram pada tahun 1636 Maseh Pada saat itu Giri Kedaton dipimpin oleh Sunan Kawes Goa Yang menolak untuk tunduk pada Kesultanan Mataram Yang kala itu dipimpin oleh Sultan Agung yang merujuk Pangeran Pegik Atau Saudara Ivar Sultan Agung Yang merupakan keturunan langsung dari Sunan Ampel Dan akhirnya Giri Kedaton ditaklukkan oleh Kesultanan Mataram Sunan Kawes Goa masih tetap menjadi pemimpin di Giri Dengan syarat mereka harus tunduk dengan Kesultanan Mataram Sunan Giri wafat tahun 1506 Masehi Dan dimakamkan di komplek pemakaman yang dulunya adalah Giri Kedaton Itulah kisah tentang sejarah Sunan Giri Strategi dakwah Sunan Giri dan kesaktiannya Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara Yang dilakukan oleh Wali Songo Sunan Giri menjadi salah satu tokoh yang memiliki kontribusi cukup signifikan Beliau adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton Yang berkedudukan di Gresik Jawa Timur Kerajaan tersebut Dimanfaatkannya sebagai pusat penyebaran ajaran agama Islam di Jawa Yang pengaruhnya merambah hingga ke Madura, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi Sunan Giri lahir di Belambangan Jawa Timur pada 1442 Hijriah Beliau merupakan murid sekaligus menantu dari Sunan Ampel Sunan Giri dikenal dengan beberapa nama lain Yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro Sunan Giri memiliki peranan penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara Dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan Selain itu, dalam sebuah penelitian berjudul Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri Dijelaskan bahwa Sunan Giri juga disebut memanfaatkan wadah pendidikan dalam dakwahnya Sunan Giri dikenal berkat kesungguhannya mengembangkan sistem pendidikan berbasis pesantren pada masanya Diketahui bahwa santri yang dididiknya tidak hanya dari Jawa saja Namun juga berasal dari beberapa daerah Nusantara lainnya Seperti Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Flores, Ternate, dan Tidore Adapun pesantrennya saat ini dikenal dengan nama pesantren Luhur Malang Tak hanya itu, dalam dakwahnya Sunan Giri juga pernah menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak Salah satu yang cukup dikenal adalah jublah-jublah sueng Permainan ini diakini memiliki makna dan pesan fisologis yang cukup mendalam Yaitu mengajarkan agar manusia tidak menuruti hawa nafsu dan keserakahan dalam mencari harta atau kebahagiaan Namun, gunakan hati nurani dan tetap rendah hati agar harta atau kebahagiaan yang diperolehnya Mengandung berkah untuk diri sendiri dan orang lain Sementara itu, pengaruh politik dan kekuasaan Sunan Giri dalam menyebarkan ajaran agama Islam Pernah diselidiki oleh Aminuddin Qasdi dalam penelitiannya berjudul Kepurbakalaan Sunan Giri Sosok alkulturasi kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam pada abad ke-15 dan ke-16 Aminuddin menyebutkan kedudukan Sunan Giri sebagai kepala wilayah suatu kekuasaan politis Memang tampak dari gelar Prabu Satmata yang disandangnya Gelar Prabu menurut Aminuddin jelas menunjuk pada jabatan atau kekuasaan politis Sedangkan Satmata adalah salah satu nama Dewa Siwa Yaitu nama yang menandai sebuah kekuasaan bersifat Shifais Ajaran yang paling banyak dianud masyarakat Majapahit kala itu Kekuasaan politis Sunan Giri memang mengikuti pola kekuasaan yang berlaku pada masanya Hal ini ditandai dengan dua tempat utama yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai penguasa Yakni Bangsal dan Puri Bangsal dalam konteks ini adalah pusat kekuasaan raja Yaitu berupa sebuah komplek tempat raja menjalankan tugasnya sebagai pemimpin wilayah Sekaligus pemegang otoritas hukum dan keagamaan Di komplek Bangsal ini pula Raja menerima para tamu kerajaan Memimpin rapat pemerintahan Mengambil keputusan hukum dan yang lain-lainnya Pada masanya dikenal sejumlah Bangsal Salah satunya adalah Bangsal Sri Manganti Yang berlokasi di kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur Menurut Tim Balit Bangda Kabupaten Gresik Bangsal tersebut kala itu merupakan pusat pemerintahan Sunan Giri Hal itu diperkuat dengan adanya kantor patih Atau menteri Atau biasa disebut kepatihan Di sebelah utara desa Manganti Saat ini kepatihan itu telah menjadi sebuah desa Yakni desa kepatihan Ada pun Puri Yakni kediaman atau komplek Tempat tinggal raja dan keluarganya Dalam sebuah penelitian berjudul Tata Ruang Pemukiman Giri Sebuah hipotesa atas hasil penelitian Giri Yang ditulis oleh Nur Hadi Kediaman atau Puri Sunan Giri Diterangkan berlokasi di Bukit Giri Yang pusatnya berada di Kedaton Ada pun penjelasan tentang tahun didirikannya Dengan dituliskannya Chandra Sengkala Tinggali Luhur Dati Ratu Yang artinya Tahun 1403 Saka atau 1480 Masehi Bertolak dari keberadaan Bangsal Sri Menganti Puri Kedaton Serta gelar Prabu Satmata Yang disandang Raten Paku Atau Sunan Giri Dapat dipastikan Beliau bukan hanya seorang ulama penyebar Islam Melainkan juga seorang penguasa politik pada masanya Kedudukan ganda Sunan Giri tersebut Disebut Sunan Ampel sebagai Noto dan Pandito Atau lebih dikenal dengan istilah Pandito Ratu Oleh masyarakat kala itu Dengan kedudukan sebagai Rohaniawan Atau Pandito Sekaligus Raja atau Ratu Da'wah Islam yang dilakukan Sunan Giri Berlangsung lebih leluasa Dengan cakupan yang lebih luas Kisah Kesaktian Sunan Giri Da'wah Islam yang dilakukan Sunan Giri Sempat membuat Kerajaan Majapahit cemas Pasalnya banyak orang-orang di Kerajaan Majapahit Yang belajar ilmu pada Sunan Giri Dan akhirnya memeluk agama Islam Hal ini tampaknya membuat Raja Majapahit Yakni Prabu Brawijaya ketakutan Sang Raja takut kalau Sunan Giri kemudian hari akan memberontak kepada Majapahit Dari sanalah Prabu Brawijaya Memerintahkan untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan kepada Sunan Giri Sebagai mana tercantum Dalam buku runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara Diceritakan Konon Gajah Mada pun mendapat tugas dari Prabu Brawijaya Saat itu Gajah Mada diperintahkan mempersiapkan diri untuk menyerbu tempat bersemayam Sunan Giri Di sisi lain pengikut Sunan Giri telah bertekad menjalankan perang sabil dalam menghadapi tentara Majapahit Saat menghadapi tentara Majapahit Banyak dari pengikut Sunan Giri yang luka parah Yang masih hidup pun akhirnya dibuat lari gocar kacir oleh prajurit Majapahit Akhirnya pengikut Sunan Giri pun kemudian menghadap kepada Sunan Giri dan melaporkan kejadian yang dialaminya Mendengar laporan itu Sunan Giri pun merasa sedih hatinya Dan dia segera menuliskan kalam atau pena yang diletakkan lalu berdoa kepada Allah SWT Dan akhirnya Sunan Giri pun keluar menghadapi tentara Majapahit Hanya dengan senjata sebuah pena yang dipegang di tangannya Lantas Sunan Giri pun mengamuk layaknya bah siluman Sunan Giri Menerjang para prajurit hingga kocar kacir Amukan Sunan Giri dengan hanya membawa sebuah pena atau pulpen ini Cukup aneh dan menarik Pasalnya banyak diantara para pemimpin tentara dan pasukan terkena tikaman Dan akhirnya mati terbunuh di medan perang Prajurit Majapahit pun balik kebingungan Dengan menghadapi Sunan Giri yang seorang diri Dengan hanya membawa sebuah pulpen Banyak dari pasukan Majapahit yang lari menyelamatkan diri Meninggalkan medan pertempuran menuju kota Majapahit Para prajurit itu merasa ketakutan karena hanya melihat keris bergerak tanpa tangan Senjata Sunan Giri bernama kalam munyeng atau kalam bergerak jika dilempar akan berubah menjadi keris Bergerak tanpa tangan Itulah yang membuat para prajurit Majapahit ketakutan Tentara Majapahit pun akhirnya berhasil diusir kembali ke Majapahit Sehabis perang Sunan Giri akhirnya jatuh sakit Lalu mangkat Penggantinya adalah cucunya yang bernama Sunan Praben Sepeninggal Sunan Giri Prabu Brawijaya mencoba kembali menyerbu Giri Pertahanan Sunan Praben pun akhirnya jebol Terburu nafsu Untuk membalas dendam Maka makam Sunan Giri pun diperintahkan oleh Raja Brawijaya untuk dibongkar Tentara Majapahit yang sedang menggali makam Sunan Giri terkena batunya Para tentara itu jatuh tertelungkup Akhirnya Juru kunci pun dibaksa untuk membongkar makam di bawah ancaman tentara Majapahit Anehnya Saat makam dibongkar Ketika papan jenazah diangkat Tiba-tiba ribuan kumbang keluar dari lubang makam tersebut Kumbang-kumbang itu mengejar tentara Majapahit Dan akhirnya tentara Majapahit pun terpaksa mundur sampai ke pusat kerajaan Dan sejak saat itulah Prabu Brawijaya akhirnya berjanji tidak akan mengganggu Sunan Giri dan pengikutnya kembali Sunan Muria Nama asli Silsilah wilayah dan cara dakwah Serta fakta menarik Masjid Muria sebagai peninggalannya Sunan Muria adalah seorang wali Songo Kelahiran Jawa Tengah Yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa Sunan Muria juga dikenal sebagai wali Songo termuda Di antara para wali lainnya Hampir serupa dengan wali Songo lainnya Sunan Muria berdakwah di tengah kondisi masyarakat Yang masih menganut kepercayaan lama Dengan tradisi Jawa yang masih kental Sunan Muria kebanyakan berdakwah Dengan memperkenalkan agama Islam ke daerah pertanian yang terpencil Jauh dari keramaian kota Silsilah Sunan Muria Sunan Muria atau Raden Umar Said Adalah wali termuda yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga Dari pernikahannya dengan Dewi Saroh Yang merupakan putri dari Seh Maulana Isha Namun ada pula yang mengatakan bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Mudung Dari istri yang bernama Dewi Sarifah Pada sebuah catatan Sunan Muria disebut menikah dengan Dewi Roroyono Yakni putri dari Ki Agengerang Kemudian pada catatan yang lain juga Disebut bahwa istri Sunan Muria bernama Dewi Sujinah Yaitu adik Sunan Kudus sekaligus putri Sunan Mudung Dengan begitu Sunan Muria diketahui sebagai wali songo termuda Yang merupakan putra Sunan Kalijaga Sekaligus adik ipar Sunan Kudus Selepas wafat Sunan Muria dimakamkan di Bukit Muria Yang terletak di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Wilayah dakwah Sunan Muria Sunan Muria memilih tempat yang terpencil dan jauh dari kota Sebagai wilayah dakwahnya Dalam perjalanannya Sunan Muria memilih lokasi yaitu Bukit di Utara Kudus Yang sekarang dikenal dengan Gunung Muria Gunung Muria berada di Pantai Utara Jawa Tengah Atau di sebelah timur laut dari kota Semarang Wilayah Gunung Muria masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara dan Kabupaten Padi Saat ini Wilayah dakwah Sunan Muria masuk dalam wilayah Desa Colo Kecamatan Gawe Kudus Jawa Tengah Metode dakwah Sunan Muria Sunan Muria yang lebih senang tinggal di daerah terpencil Memang senang bergaul dengan rakyat jelata Metode dakwah yang membuatnya mudah diterima adalah Dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat Seperti bercocok tanam, kesenian, dan berdagang Cara dakwah lewat kesenian yang digunakan hampir serupa dengan ayahnya Yaitu menggunakan gamelan, wayang, dan tembang kinanti, serta sinom Sunan Muria juga berdakwah dengan menggunakan tradisi setempat Yang diubah dengan memasukkan nilai-nilai Islam Yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat Salah satu tradisi yang diubah oleh Sunan Muria adalah bancaan atau selamatan Yang diubah menjadi kenduri untuk mengirim doa kepada para leluhur melalui doa-doa Islam Tak hanya itu, cara dakwahnya juga dikenal memiliki nilai-nilai yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan Salah satunya adalah tradisi goyang cekata di dekat Sendang Rejoso Yang merupakan tradisi meminta hujan dengan mencuci atau menggoyang pelana kuda milik Sunan Muria Fakta menarik Masjid Sunan Muria yang menjadi peninggalan Sunan Muria Masjid Sunan Muria berjarak 18 km di sebelah utara kota Kudus Lokasinya beralamat Desa Cholo, Kecamatan Gawai Kudus Selain terdapat bangunan masjid, di tempat itu juga terdapat makam salah satu dari sembilan wali Songo Dia adalah Raden Umar Said yang dikenal dengan sebutan Sunan Muria Dibutuhkan perjuangan keras untuk mencapai Masjid Sunan Muria Lokasi masjid itu berada di puncak Gunung Muria Yang mempunyai ketinggian sekitar 1600 meter dari permukaan laut Walau begitu, tempat wisata religi ini memiliki persona tersendiri yang tak bisa terelakkan Berada di puncak Gunung Masjid Sunan Muria diperkirakan dibangun pada abad ke-15 hingga 16 Masehi Lokasi masjid ini berada di puncak Gunung Muria Yang memiliki ketinggian kurang lebih 1600 meter dari permukaan laut Pada zaman dulu, Sunan Muria berdakwah menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Muria Di kemudian hari, beliau mendirikan pesantren dan sebuah masjid di puncak Gunung Muria Nama Muria sendiri berasal dari nama sebuah bukit yang berada di dekat Yerusalem Nama bukit itu adalah Muria Konon Nabi Daud bersama putranya Nabi Sulaiman Membangun sebuah rumah ibadah di puncak Bukit Muria Cara menuju Masjid Sunan Muria Ketika menggunakan kendaraan pribadi Para pejara tidak bisa langsung tiba di halaman masjid atau makam Sunan Muria Ketika sudah sampai di tempat parkir kendaraan Para pejara harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki Dengan menaiki kurang lebih 430 anak tangga Dan di sepanjang perjalanan menuju Masjid Sunan Muria Para pejara akan menjumpai kios-kios pedagang yang banyak menjajakan dagangan yang sangat variatif Mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan, dan masih banyak lagi yang lainnya Para pejara yang berjalan kaki bisa menikmati perjalanan sembari menghirup udara pegunungan yang sangat segar Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggunakan ojek Cara ini bisa digunakan apabila para pejara sudah merasa lelah sampai di tempat parkir kendaraan Pos ojek di sana tak hanya bisa dijumpai pada awal titik pendakian Namun juga di beberapa titik Hal ini membuat para pejara tak perlu khawatir lagi Tak bisa mencapai Masjid Sunan Muria karena merasa kelelahan Bentuk bangunan yang sudah tidak asli Secara arsitektur Masjid Sunan Muria sudah banyak berubah bentuk dari aslinya Karena mengalami beberapa kali pemugaran Hanya beberapa bagian saja yang masih menyisakan peninggalan dari Sunan Muria Di antaranya pondasi masjid Umpak batu Tiang atau pilar penyangga masjid Dan mihrab yang menjorok ke dalam Selain itu ada pula beduk yang sudah berumur lebih dari satu abad Beduk itu dibuat dari kayu jati pada tahun 1884 Masehi Di atas beduk ini terdapat ukiran naga dan ayam jantan Yang menyimpulkan perpaduan budaya antara Jawa dan Tionghoa Masjid dibagi menjadi dua Masjid Sunan Muria Dibagi menjadi dua yaitu masjid yang khusus untuk pria Dan masjid yang khusus untuk wanita Di dalam masjid untuk kaum pria inilah terdapat berbagai macam peninggalan dari zaman Sunan Muria Sementara itu masjid khusus wanita merupakan hasil renovasi di tahun 1976 Yang peresmianya dilakukan oleh Bupati Kudus pada tahun 1978 Makam Sunan Muria Tak jauh dari masjid Sunan Muria Terdapat pula makam Sunan Muria Pada tiap Kamis Legi dan Jumat Pahing Banyak orang berziarah ke sana Dan ketika memasuki pintu gerbang makam Para pejara akan dihadapkan pada pelataran yang dipenuhi 17 batu nisan Dan menurut juru kunci makam Nisan itu merupakan makam para prajurit dan penggawa keraton Sementara itu makam Sunan Muria berada di sebuah bangunan cukup beratap sirap dua tingkat Di sebelah timur makam Terdapat nisan yang konon menjadi makam putri Sunan Muria Yakni Raden Ayunasiki Sementara di sebelah barat dinding belakang masjid Terdapat makam panembahan pengulu Joyo Dipo Yang merupakan putra sulung dari Sunan Muria Itulah kisah Sunan Muria Mulai dari nama asli, silsilah, wilayah, dan cara dakwahnya Serta fakta menarik Masjid Muria yang menjadi peninggalan Sunan Muria Kisah Sunan Muria Yakni Sunan Muria Selain wayang, anggota termuda Walisongo ini diketahui memiliki sejumlah metode dalam mendakwahkan ajaran agama Islam Sunan Muria mampu mengakulturasikan budaya Jawa dan Islam saat berdakwah di daerah sekitar Gunung Muria Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh Nama asli Sunan Muria yakni Raden Umar Said Namun beberapa riwayat mengatakan bahwa beliau juga sering dipanggil Prawoto Selain dikenal sebagai anggota Walisongo termuda Sunan Muria juga merupakan tokoh penting dalam kerajaan Demak Ketika beranjak dewasa Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah Yang merupakan putri dari Sunan Mudung atau Raden Usman Haji Beliau adalah putra dari Sunan Gresik, kakak dari Sunan Ampel Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah Sunan Muria dikaruniai anak laki-laki bernama Pangeran Santri dan Sunan Ngadilang Dalam beberapa riwayat, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang Seorang ulama yang terkenal di Juwana yang mempunyai kesaktian tinggi Sunan Ngerang diceritakan sebagai guru dari Sunan Muria dan Sunan Kudus Selain berdakwah agama Islam Sunan Muria dikenal masyarakat dengan mengajarkan mereka cara bercocok tanam, melaut, membuat kapal Dan berdagang Cara bergaul Sunan Muria yang merakyat ini disebut sebagai topongeli Yang berarti menghanyutkan diri Dalam konteks ini Sunan Muria menghanyutkan diri untuk berbaur dengan berbagai lapisan masyarakat Tanpa memandang status sebagai tokoh penting di Kerajaan Dema Sunan Muria memilih menetap di daerah puncak Gunung Muria yang bernama Desa Colong Dari tempat tinggalnya tersebut, sebutan Sunan Muria mulai muncul Kedekatan dengan masyarakat jelata menjadikan Sunan Muria lebih toleran dalam menghadapi masalah Sunan Muria selalu dimintai pendapat untuk berbagai macam masalah yang rumit Termasuk ketika terjadi konflik di dalam Kesultanan Dema pada tahun 1518 hingga 1530 Masehi Sunan Muria menjadi mediator yang memberikan solusi terbaik hingga akhirnya diterima oleh semua pihak Karena kebijakannya, Sunan Muria dihormati oleh semua kalangan masyarakat Selain berdakwah di daerah Gunung Muria Sunan Muria juga memperluas dakwahnya di berbagai wilayah Seperti Kudus, Jawana, dan Tayung Dalam berdakwah, Sunan Muria harus naik turun gunung yang tingginya sekitar 750 meter Beliau berdakwah menggunakan sarana kesenian seperti ayahnya, yakni Sunan Kalijaga Sunan Muria mengajarkan kebaikan dan ketauhitan kepada Allah SWT Melalui media gamelan, tembang, dan wayang Selain itu, Sunan Muria juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti hidup sederhana, kedermawanan, dan bijaksana kepada masyarakat Cara berdakwah seperti yang dilakukan Sunan Muria karena mayoritas masyarakat masih menganut Hindu Buddha Sunan Muria juga memasukkan ajaran Islam dalam budaya Jawa Berbagai budaya peninggalan Hindu Buddha dimodifikasi dengan pendekatan ajaran agama Islam Terima kasih telah menonton!